Gue mau cerita nih, waktu gue beli perfume ini bukan karena gue suka sama brand mereka ya Tapi justru serbaliknya, gue tuh kayak gedeg banget, kesel banget cara mereka mempromosikan produk mereka tuh seolah-olah tuh kayak berani banget ya Kayak seolah-olah tuh aromanya itu emang sekelas perfume mahal, sekelas perfume yang branded gitu ya Dan akhirnya gue mutusin buat nyobain perfume mereka nih, dan gue dibuat sedikit nge-lag gitu loh Kok bisa ya perfume semurah ini, aromanya emang sebagus itu dan setahan lama itu gitu loh guys Sampai akhirnya yang tadinya gue cuma mau nyari kejelekan mereka, sekarang gue beli lagi karena emang gue ketagihan guys Disini gue udah beli lagi di dua varian berbeda ya, gue ngarepinnya sih ya mudah-mudahan ada gitu loh yang bikin gue kecewa Karena gue pengen ngejek gitu loh, kayak pengen ngejek, kayak pengen ngejekin mereka gitu Wah perfume murah kok, promosinya kayak perfume sekelas branded, sekelas perfume mahal gitu ya Disini gue nyobain si HRNY ini guys, yang premium, seperti ini Nah, dan ini si Mr. Crush yang varian blacknya guys Nah, untuk kedua perfume ini, seperti apa aromanya, mengecewakan atau tidak, nanti kita bahas di next video ya Sampai jumpa